KPK mengungkapkan jika mobil jeep Rubicon milik Mario Dandi dibeli dari seseorang yang tinggal di Gansenggol, bernama Ahmad Saifuddin. Ayah Mario, Rafael Alun mengaku, Rubicon ini dibelinya dari Ahmad dan saat ini sudah dijual ke kakaknya. Ternyata berdasarkan penuturan tetangga, Ahmad kesehariannya bekerja sebagai petugas kebersihan atau cleaning service. Ekonominya pas-pasan bahkan untuk makan saja sulit. Selama tinggal di Gang Jati, Ahmad menempati rumah kontrakan. Maka dari itu tetangga merasa janggal jika Ahmad sampai memiliki mobil mewah. Dalam menyambung hidup, Ahmad juga sempat berjualan kopi. Sosok Ahmad dikenal dekat dengan warga Gang Jati. Sebab sosoknya ramah dan aktif dalam kegiatan sosial warga. Sebelumnya, KPK memastikan akan mengusut kepemilikan Rubicon dan Harley Davidson dari mantan pejabat Tijen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Aluntri Sambodo. Dua kendaraan mewah yang digunakan anak Rafael, yakni Mario dan Disatrio itu tidak tercatat dalam LHKPN. KPK telah mengklarifikasi harta Rafael Aluntri Sambodo pada Rabu 1 Maret 2023. Atas klarifikasi tersebut, KPK membuka kemungkinan membawanya ke ranah pidana dengan mengusut asal-usul harta tersebut. Terima kasih telah menonton!